Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jalang laga di babak pertama berakhir barulah timnas Indonesia U17 terlihat lebih percaya diri memberikan tekanan ke lini pertahanan Korea Selatan. Memasuki babak kedua, permainan terbuka lebih terlihat, timnas Indonesia beberapa kali memberikan ancaman serius ke lini pertahanan Korea Selatan. Masuknya arkan kakak turut meningkatkan kinerja lini depan Indonesia Rizky Aprisa sempat dua kali memberikan ancaman serius Namun tembakan Rizky melambung di atas gawang dan peluang berikutnya gagal karena keeper Korea sigap keluar Dalam situasi alur serangan yang silih berganti, tim nasi Indonesia U17 kebobolan pada mid-66 lewat back down Gol ini terlepas dari kesalahan antisipasi keeper Indonesia Ikram Al-Gifari Bola yang dipotong oleh Ikram malah jatuh di kaki Go'on yang menunggu di muka gawang Go'on lalu tanpa kesulitan menceploskan bola ke gawang yang terbuka lebar Korea kemudian punya peluang menggandakan keunggulan di menit ke-79 lewat eksekusi penalti Namun Lee Jae-won yang bertindak sebagai eksekutor gagal melaksanakan tugasnya Tembakan Lee Jae-won membantur Mister Gawang dan mengenai tubuh Ikram Al-Gifari lalu bisa diamankan oleh lini belakang Indonesia Tim nasi Indonesia U17 lalu memberikan ancaman serius di menit ke-81 Ahmad Jidan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti Namun tendangan Jidan hanya menerpas sisi luar jaring gawang Korea Selatan Tim nasi Indonesia U17 terus berusaha mencari gol penyama kedudukan Namun skor 1-0 untuk Korea bertahan hingga laga usai Hasil ini membuat para netizen di Indonesia sangat kesal dengan apa yang ditampilkan anak asu Bima Sakti Bahkan banyak yang mengusulkan Bima Sakti dicoret dan digantikan oleh Frank Worldwood atau Sintayong untuk melatih tim nasi Indonesia U17 Hal itu terlihat di kolom komentar Instagram PSSI Usai pertandingan juga konsultan tim nasi Indonesia yaitu Frank Worldwood yang menyaksikan anak asu Bima Sakti memberikan komentarnya Dia mengaku belum puas dengan hasil tersebut Pasalnya untuk bersaing di piala dunia bukan cuma mengandalkan kecepatan saja Pertandingan cukup baik tapi saya belum puas dengan permainan tim Mungkin perlu memperbaiki mental dan fisik Sepak bola bukan hanya kecepatan saja tetapi semua harus mereka miliki agar kualitas tim bisa bersaing di piala dunia nanti Ungkap Frank Worldwood Usai pertandingan ini tim nasi Indonesia U17 langsung diberangkatkan ke Jerman Untuk menjalani tisi untuk persiapan piala dunia U17 di tanah air Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.